Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkot Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini kami hadirkan narasumber Yaitu Bapak DRS Haji Bu Haiti Romri Sekretaris Fraksi Berkaya Berkarya Kota Cilgon Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumusyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Al-Ayah Sadaqallahun Azim Pak Mirsa Sahabat Sahabat Lugas TV Dimana saja anda berada Orang-orang yang telah menjalankan ibadah puasa Ramadan Dengan sebaik-baiknya Insya Allah akan mendapatkan rahmat Atau kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Juga mendapatkan maghfirah Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Juga mendapatkan Dibebaskan dari siksa api neraka Amin ya rabbal alamin Hadirin Hadirin Malam melaksanakan solat kiyamulel Atau melaksanakan solat terawih Kemudian memperbanyak baca Al-Quran Juga bersodakoh Dan menyantuni anak yatim Yatu Karena memang ini adalah hal Yang harus kita lakukan Sebagai umat Nabi Muhammad Karena memang ini adalah Salah satu kegiatan-kegiatan yang positif Yang mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah menjalankan puasa dengan baik Sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w Man soma Ramadan Imanan wahtisaban Hufirullahumata qoddama min dambih Barang siapa yang Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Dengan mengharap rida Allah Allah akan mengampuni kita Dari dosa-dosa yang telah lalu Hadirin Pak Mirsa, sahabat TV Sahabat Lugas TV Di mana saja Anda berada Mudah-mudahan Dengan sedikit kultum yang kami sampaikan ini Bisa bermanfaat Karena memang ini adalah Bulan Ramadan Bulan yang barokah Untuk semua umat muslimin Hadirin Sahabat TV Sahabat Lugas TV yang berbahagia Mudah-mudahan Di bulan Ramadan ini Kita semua mendapatkan Maghfirah ampunan dari Allah s.w.t Karena memang Sepuluh terakhir nanti di bulan Ramadan Ada peristiwa-peristiwa besar Yaitu yang disebut Yaitu yang disebut Malam kemuliaan Malam kemuliaan Malam kemuliaan Disaatkan dengan sebaik-baiknya Mudah-mudahan Kita semua mendapatkan Malam Laila Tulkadar Oleh karena itu Hadirin sahabat Lugas TV yang berbahagia Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita semua Selalu diberikan bimbingan Hidayah oleh Allah s.w.t Untuk menjalankan perintahnya Dan menjauhi Apa yang dilarang oleh Allah s.w.t Yang tentunya semuanya Bermuara kepada Mudah-mudahan Mendapatkan kebahagiaan Baik di dunia Juga di akhirat kelak nanti Itu saja Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Walafumikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!